Halo Halo teman-teman semua kembali lagi ke channel saya Bang Fakut kali ini saya akan review sebuah DX Shokugan Blade ya teman-teman seperti biasa kalau kalian mau tahu detailnya lebih lanjut ikuti terus video ini hingga selesai teman-teman baiklah teman-teman ini dia DX Shokugan Blade seperti bisa kita lihat disini bentuknya seperti teropong berwarna biru disini di bagian depannya ada logo gobuster nah di bagian belakangnya disini ada warna kuning lalu ada stikernya seperti mekanik-mekanik itu ya teman-teman lalu di di bagian belakangnya disini ada on off nya kalau begitu kita hidupkan terlebih dahulu untuk speakernya ternyata ada di bagian depan sini ya teman-teman untuk tombolnya ada di bagian sebelah kanan ternyata perkataannya ngulang lagi ya teman-teman oke berarti kata-katanya ngulang lagi nah disini di bagian atasnya ada dua tombol kalau tombol ini enggak bisa kita tekan ya teman-teman keras dia nah tombol ini untuk membuka flashnya wih keren ya teman-teman lalu kita tekan lagi maka suaranya akan berubah ya teman-teman enggak lagi kata-kata kalau begitu kita tutup lagi nah untuk merubahnya menjadi panjang pertama kita tekan teman-teman ini ya teman-teman untuk bagian sebelahnya kita tekan juga bagian yang lancipnya kita buka ya teman-teman tinggal kita tarik saja kurang lebih seperti ini ya teman-teman cukup panjang lalu kita tekan suaranya suara pedang tapi kalau kita tekan tombol ini ya teman-teman dia sepertinya hisatsu kita tekan ternyata suaranya enggak lagi suara pedang jadi suaranya seperti suara hisatsu mungkin enggak banyak yang bisa saya review cukup itu aja ya teman-teman seperti biasa kalau kalian suka dengan video ini klik like share comment dan jangan lupa subscribe teman-teman komennya mau DX apalagi yang akan saya review akhir kata see you next time teman bye 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 selamat menikmati selamat menikmati